Polisi menyita sebuah USB drive dari rumah ibu dan anak yang jadi kerangka di Kompleks Tani Mulya Indah, Desa Tani Mulya, Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat, KBB. Sebuah USB atau flash disk tersebut disita setelah polisi menemukan tulisan pada tembok rumah itu yakni warning. Cari USB ada 4 USB drive. Aku tulis pesan untuk dibaca pak polisi dalam bentuk web, penyitaan USB itu dilakukan polisi untuk mengungkap misteri kematian ibu dan anak yang bernama Iguh Indah Hayati, 55, dan Elia Immanuel Putra, 24. Tersebut karena hingga saat ini penyebabnya belum diketahui. Kami sudah memeriksa USB, dan isinya hampir sama dengan tulisannya yang berada di dinding, buku maupun flash disk itu. Ujar Kapolres Cimahi, AKBP Trisuhartanto saat dikonfirmasi, Jumat, 2 Agustus 2024. Tulisan di tembok itu berbunyi, Jikalau kau menikah lagi, aku harap kau jangan menyakiti istri ketiga MU nanti. Aku lihat kau sudah meminang istri baru lagi kan. Yang dari Ciamis yang foto bersamamu itu. Dipajang di FB Hendra Setiawan. Di kolom komentar tertulis mengingat karena kau pernah gagal menjalani hubungan pada istri ke satu MU yang bernama Leoni Maria Teresia. Tulisan lainnya yakni, aku minta rumah ini diwakafkan untuk Masjid Tani Mulia. Kalau MU Joyo Chandra tidak menyerahkan untuk didirikan masjid di tempat ini, berarti sudah menjadi penjahat karena merebut hak saya dan warga Tani Mulia untuk warga RT10. Pak RT tolong tagih rumah ini dan harus jadi masjid atas kematian saya. Di tembok tengah rumah, tertulis curahan hati diduga dibuat Elia yang berbunyi, aku hanya minta uang sekolah tapi kau seperti itu. Katanya raihlah cita-citamu setinggi langit, tapi kau tidak dukung aku dengan biaya sekolah. Maafkan aku tidak bisa menjadi anak yang sempurna karena manusia tidak ada yang sempurna. Termasuk istrimu aja kau tinggalkan karena kau menuntut dia menjadi sangat sempurna. Tapi ketahuilah, hanya Tuhan yang sempurna. Jadi isi, tulisan, di USB itu pesan kekecewaan terhadap keluarga dan kehidupan. Jadi, semuanya ada di dalam USB tersebut, kata Tri. Untuk saat ini, kata dia, pihaknya masih melakukan analisa tulisan pada tembok dan USB tersebut untuk memastikan bahwa itu merupakan tulisan dari ibu dan anak itu, sehingga pihaknya akan mencocokkan tulisan di tembok dan tulisan di buku. Kita tunggu hasil analisa karena yang pertama, kita harus mencocokkan tulisan yang ada di dinding itu sama dengan tulisan yang dibuat mereka sehari-hari, ucapnya. Terima kasih telah menonton!